Laka laut kembali terjadi di Pulau Pepaya dan Pulau Nuburi, Kabupaten Napire, Provinsi Papua Tengah. Kejadian alas itu terjadi pasca 9 orang guru mengantar rapot para siswanya ke pulau tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Padahal pasca insiden ini, Kasat Polairut Polres Napire AKP Wilston Latuasan mengatakan, pihaknya juga telah mengatarkan para guru tersebut kembali ke kediamannya. Dan untuk mengatakan informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Hendrik Rewa Patara dari Tribun Papua. Silakan rekan Hendrik. Ya, Tribun dan juga rekan Ariska. Dapat saya informasikan bahwa kejadian Laka Laut yang dialami oleh 9 guru di Napire Papua Tengah ini terjadi pada hari Rabu, tepatnya tanggal 14 kemarin ya. Di mana dari informasi yang saya himpun, para guru ini hendak mengantarkan rapot para siswa-siswi ke pulau yang berada sebelah tempat di depan Kabupaten Nabi ya. Di mana pada saat mereka hendak mengantar rapot tersebut, terjadi cuaca buruk. Dan para guru atau 9 guru yang mengantar rapot ini mengalami kecelakaan laut ya. Di mana perlahan mereka terbalik dan mereka sempat mengumbang-ambing kurang lebih beberapa jam di laut. Dan pada saat mereka mengumbang-ambing di laut, para pihak dari Polairut Polres Nabiye sendiri mendapatkan informasi dan juga Tim Sar Polres Nabiye dapat informasi dan secara langsung ke TKPO untuk menyelamatkan para sembelang guru itu. Di mana dari informasi yang saya himpun, di kecelakaan itu tidak ada kolpon jiwa ya. Di mana dari sembelang guru yang berhasil diselamatkan ini, mereka semua selamat dalam keadaan sehat. Di mana setelah diselamatkan, mereka kemudian dibawa ke pinggir pulau atau ke pinggir Kabupaten Nabiye itu sendiri untuk diperiksa kesehatan, kemudian diantar pulau kembali ke kediaman mereka masing-masing. Dan dari data terbaru atau informasi terbaru yang saya sempat mengontak kembali ke Kasap Polairut Polres Nabiye, dia mengatakan bahwa untuk saat ini cuaca di Kabupaten Nabiye sendiri kurang baik ya untuk itu. Dia juga menimbau kepada para nelayan dan juga para warga yang hendak ingin pergi melaut, alangkah baiknya tidak dulu untuk melakukan aktivitas di laut karena mengingat pada Rabu kemarin, sembelang guru tersebut sudah sempat mengalami laka laut ya. Untuk itu, dia mengimbau agar warga di Kabupaten Nabiye sendiri untuk tidak melaut lagi atau tidak melakukan aktivitas di laut sehingga bisa tidak terjadi kecelakaan laka tunggal atau laka laut yang terjadi pada sembilan guru tersebut. Namun dari informasi bahwa sembilan guru tersebut ini dinyatakan selamat dan kesehatan mereka semua baik-baik saja. Demikian Rekan Arista.